Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang fisika dasar satu ya Di bab sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran Ada besaran, satuan, dan lain-lain itu Tapi di bab berikutnya kita akan mempelajari tentang gerak Kita melahirkan tentang gerak ya Pembahasan tentang gerak ini biasa disebut dengan istilah mekanika Meskipun nanti sebenarnya ada sendiri mata kuliah yang namanya mata kuliah mekanika Ada mekanika satu, ada mekanika dua Itu juga membahas tentang gerak Tetapi pembahasan di sana mungkin lebih detail dibandingkan pembahasan yang di fisika dasar satu Tapi di fisika dasar satu juga dibahas Dan juga nanti ada mata kuliah lain misalnya ada mata kuliah termodinamika atau yang lain Yang itu sebenarnya juga ada mata kuliahnya sendiri Tapi di fisika dasar satu juga dibahas Tapi tidak sedalam pembahasan ketika di mata kuliahnya itu Oke Ketika kita membahas tentang gerak ini nanti Itu ada beberapa jenis gerak gitu ya Ada gerak satu dimensi Nanti ada gerak dua dimensi Kalau mau dilanjutkan ya ada gerak tiga dimensi dan seterusnya Oke Kalau gerak satu dimensi ini yang paling kita kenal biasanya adalah Ada yang namanya GLB ada GLBB Kemudian gerak dua dimensi yang paling kita kenal sepertinya adalah Gerak parabola dan gerak melingkar Oke Tapi sebenarnya bisa lebih luas dari itu Oke di video kali ini saya tidak akan membahas jauh sampai ke GLB, GLBB dan seterusnya Saya baru mau memperkenalkan Tentang mekanika sendiri itu sebenarnya mau membahas apa Kemudian konsep-konsep dasar seperti ada istilah kecepatan, kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, kelajuan, perpindahan, dan lain-lainnya Itu nanti yang akan dibahas di video ini Sebelum ke sana Saya mau jelaskan dulu membawa mekanika ini Mekanika itu ada dua cabang besar Ada yang namanya Kinematika Kinematika Ada yang namanya Dinamika Ada kinematika, ada dinamika Yang namanya kinematika itu kita membahas gerak tanpa meninjau atau tanpa membahas penyebab benda itu bergerak Jadi yang dibahas hanya seputaran posisi, kecepatan, percepatan, dan lain-lain itu Kemudian kalau dinamika Di sini kita sudah ngomong penyebab benda bergerak Apa itu? Gaya Energi Emang gaya penyebab benda bergerak? Sebelumnya saya pernah sampaikan ya Bahwa Gaya sebenarnya bukan penyebab benda bergerak Karena yang menyebabkan benda bergerak itu ya Energi Karena Kenapa saya bilang gitu? Tanpa gaya pun Benda yang sudah bergerak itu akan tetap bergerak Meskipun tidak ada gaya Jadi benda yang sudah bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tetap itu Kalau tidak ada gaya Nah Tapi di sini kalau dikatakan bahwa gaya penyebab benda bergerak ya Yang penting paham ya Ya anggap aja gini Karena benda awalnya diam Benda yang awalnya diam itu bisa bergerak Kalau Dikasih gaya Sehingga kecepatannya berubah yang awalnya 0 jadi sekian Kan jadinya bergerak Oke ya maka disebut sebagai penyebab benda itu gak masalah lah Yang penting dipahami ya bahwa aslinya gak ada gaya pun ya benda bisa bergerak Kalau sudah bergerak Oke Kemudian apa itu yang namanya bergerak Dari awal sekali gak apa-apa ya Gerak Bergerak Suatu benda dikatakan bergerak jika dia posisinya Itu berubah terhadap titik acuan Jelas ya Jadi kalau misal ada orang di dalam mobil Kemudian acuannya adalah mobil Kan kemudian orangnya itu duduk diam tenang di dalam mobil gitu Maka orang itu dikatakan tidak bergerak terhadap mobil Kalau acuannya mobil Karena posisinya Tidak berubah terhadap mobil Tapi kalau acuannya adalah jalan Atau orang yang di pinggir jalan misalnya gitu Maka orang yang di dalam mobil tadi dikatakan bergerak Kenapa karena posisinya dia orang yang di dalam mobil itu itu berubah terhadap orang yang ada di tepi jalan Jelas ya Sebenarnya ketika kita ngomong tentang posisi benda yang berubah Itu kita sedang ngomong sistem koordinat sebenarnya Jadi kalau orang di dalam mobil dikatakan tidak bergerak itu karena Dengan kata lain Orang sedang membuat sistem koordinat Yang sistem koordinat itu nempel di dalam mobil Dan koordinatnya orang tadi itu tidak berubah di dalam sistem koordinat itu Yang di dalam mobil itu Kalau orang dikatakan bergerak terhadap orang yang di tepi jalan Berarti dengan kata lain Ada sistem koordinat yang nempel di jalan Dan posisi orang yang di dalam mobil itu tadi Menurut sistem koordinat yang nempel di jalan tadi Itu koordinatnya berubah dari waktu ke waktu Atau posisinya berubah dari waktu ke waktu Sehingga dia dikatakan bergerak Sehingga dalam kasus ini kita sangat terkait dengan yang namanya sistem koordinat Kita ngomong bergerak itu kaitannya dengan acuan Kalau kita ngomong acuan ini kaitannya dengan sistem koordinat Saya tulis SK Sistem koordinat Oke Maka sebelum terlalu jauh saya mau ngomong dulu tentang sistem koordinat Sistem koordinat yang paling kita kenal sebenarnya adalah Yang paling kita kenal biasanya adalah sistem koordinat cartesius Cartesius dulu ya yang paling banyak dibahas Nanti ada banyak sistem koordinat sebenarnya Ada sistem koordinat permukaan bola Ada sistem koordinat silinder Ada yang lain-lain Tapi tidak dibahas di semester 1 Oke ini yang paling kita kenal ya biasanya Ada sumbu X ke sana Sumbu X kemudian ada sumbu Y ke sana Ada sumbu Z ke atas gitu ya Itu yang paling biasa kita kenal Nah yang namanya posisi benda Itu misalnya benda ya Punya posisi di sini Dia ada di sini aja Gitu aja lah Posisi titik ini Posisi benda itu Itu adalah Dikasih Notasi ini ya X, Y, Z Bilangan, bilangan, bilangan X-nya bilangan, Y-nya bilangan, Z-nya bilangan Ini adalah koordinat titik ini X, Y, Z Itu cara pandang pertama Bahwa yang namanya posisi benda Itu dapat dilabeli dengan koordinat Posisi benda dapat dilabeli dengan koordinat Tapi ternyata ada cara pandang yang lain Bahwa posisi benda Juga dapat dipandang sebagai vektor Posisi benda dipandang sebagai vektor Vektor yang mana? Vektor yang pangkalnya ada di pangkal sistem koordinat itu Dan ujungnya ada di titik itu Gitu aja Kalau digemper gini Maka posisi titik ini Itu adalah R Vektor R ini Jadi posisi benda dapat Dipandang dengan dua cara ya Saya ulangi Yaitu Dengan koordinat Atau dengan vektor Biasa disebut sebagai R Vektor posisi Tapi kalau kita menggunakan Sistem koordinat yang lain Bukan kartesius Biasanya Posisi tidak dipandang sebagai vektor Tapi hanya dipandang sebagai koordinat Semacam ini X, Y, Z Tapi kalau koordinatnya lain Ya bukan X, Y, Z Tapi menggunakan Apa namanya Huruf yang lain Atau Notasi yang lain Tapi kalau kartesius Ya pangkainya X, Y, Z Tapi Posisi dipandang sebagai vektor Itu hanya ketika Kita menggunakan Sistem koordinat Kartesius Catatnya itu penting Oke Kemudian Ada beberapa istilah penting Ketika kita ngomong tentang gerak Ada yang namanya Perpindahan Ada yang namanya Jarak Itu beda Ada perpindahan Ada jarak Ada kecepatan Ada kelajuan Ada percepatan Dan lain-lain Saya mau ngomong dulu Tentang Perpindahan Perpindahan Kalau ada benda Bergerak Ada benda bergerak Melalui lintasan ini Misal Dari titik Ini di titik A Misalnya disini Ini adalah Titik A Kemudian misalnya Dia di titik A Ini pada waktu T1 Kemudian dia bergerak Dan pada waktu T2 Dia ada di titik B T2 itu Titik kesekian Maksudnya Dia sampai di titik B Maka vektor Yang menghubungkan Dari A ke B Itu disebut sebagai Perpindahan Disebut sebagai Perpindahan Mungkin kita menulisnya Adalah Delta R Delta R Atau nanti tulis Pokoknya ini disebut sebagai Perpindahan Supaya lebih jelas Saya gambarkan gini Dalam sistem koordinat Kalau ada lintasan yang dilalui Benda Misalnya adalah ini Gini Kemudian Benda awalnya Berada di Sini Oke Maka posisi benda itu Dapat dituliskan Dengan vektor ini R Sekarang saya kasih R A Misalnya dia adalah Posisi di titik A Di titik A Pada waktu T nya itu adalah T1 Gitu ya Kemudian Pada waktu T2 Dia berada di Sini Disini Disini Oke Ini adalah titik B Misalnya Titik B Dan ini pada waktu T2 Gitu ya Kita maju ya Ini B Titik B ini Dia sampai di titik B Pada waktu T2 2 ini ya Pada waktu T2 Ini disebut posisinya Yang kedua adalah R B Yaitu posisi benda Pada waktu di titik B Kita tulis sebagai R B Ingat ya Saya menulisnya vektor ya Pakai panah atas R nya pakai panah atas Karena dia vektor Maka perpindahan itu Adalah vektor yang mana Yaitu vektor yang Ini Yang menghubungkan A dengan B Oke Ini adalah Ini adalah Saya tulis sebagai Delta R Gitu Supaya lebih jelas adalah Delta R A sampai B Gini ya Kalau mau lebih lengkap Delta R A Terus panah B Mungkin Buku-buku Tidak pakai notasi ini Tidak apa-apa Yang penting Paham Saya pakai notasi ini ya Delta R A sampai B Atau boleh juga Saya tulis Delta R T1 Sampai T2 Misalnya gini Maksudnya adalah Perpindahan Dari detik ke satu Eh dari T1 Sampai Detik ke Yang sekian itu Yang kita sebut sebagai T2 Perpindahan dari Waktu T1 Sampai waktu T2 Atau perpindahan Dari A sampai ke B Tidak masalah Sama saja ya Atau kalau mau Lebih singkat Ditulis saja Delta R Tidak usah pakai Baranya apa Tapi supaya lebih jelas Itu dari mana ke mana Atau dari waktu Berapa ke berapa Saya nulisnya pakai ini Delta R Saya kasih A B Atau delta R Saya kasih T1 T2 Walaupun tidak harus Dan lihat ini Kalau ini adalah Perpindahan Ini adalah perpindahan Ingat penjumlahan vektor ya Kalau ada R A Ditambah ini Kan hasilnya adalah Ini Maka vektor ini Perpindahan ini Ini adalah R B Min R A Itu jelas ya Maka perpindahan itu Adalah posisi Kedua Dikurangi posisi Pertama Posisi di waktu T2 Dikurangi posisi Pada waktu T1 Sehingga Delta R Delta R T1 Sampai T2 Itu Tidak lain Adalah R B Min R A Ini namanya Perpindahan Dari A ke B Oke Ada lagi Yang namanya Kelajuan Kelajuan itu Berbeda dengan Perpindahan Kalau Kelajuan Sorry Ada juga yang namanya Jarak Jarak ya Sorry saya salah sebut Ada yang namanya Jarak Jarak itu Berbeda dengan Perpindahan Kalau perpindahan itu Vektor Vektor ini Dari A Menuju B Kalau jarak Dari A Sampai ke B Itu bukan Vektor ini Bukan perpindahan Tapi jarak itu Adalah Panjang lintasan Yang menghubungkan A dengan B Yaitu panjang lintasan Ini Jelas Jadi Panjang lintasan Ini Yang saya kasih Warna biru Ini Panjang lintasan Ini dinamakan Sebagai Jarak Saya tulis Yang biru itu Panjangnya Disebut sebagai Jarak Dari A ke B Tapi kalau Vektornya ini Yang warna Ungu ini Vektor ini Itu namanya Perpindahan Perpindahan Gak muat Perpindahan Yang biru itu namanya Panjangnya adalah Jarak Kalau perpindahan Disimbolkan dengan Delta R Kalau jarak Saya kok gak Nemu notasi khusus Biasanya pakai S Tapi saya mau pakai Delta S Gak apa-apa ya Delta S Dari A ke B Atau dari T1 ke T2 Kenapa kalau saya pakai Delta Gak langsung pakai S Gak apa-apa Ada alasannya Pokoknya Saya lebih suka pakai Delta Ini adalah jarak Dari A sampai B Ini adalah Perpindahan Dari A sampai B Oke ya Jelas ya Perbedaannya Setelah kita Mengenal Perpindahan Dan jarak Maka kita lanjut Ada istilah Yang namanya Kecepatan Dan ada istilah Yang namanya Kelajuan Ini beda Ada yang namanya Kecepatan Kemudian ada lain lagi Yang namanya Kelajuan Ini beda ya Tidak sama Namanya kecepatan Dengan Kelajuan Apa itu kecepatan Kecepatan ini adalah Ini Saya kasih Kecepatan ini adalah Perpindahan Dibagi Dibagi Waktu Dibagi selang waktu Untuk Perpindahan tadi Kalau kelajuan Itu adalah Jarak Dibagi dengan Selang waktu Yang dibutuhkan Untuk menempuh Jarak itu Oke Tapi kemudian Orang membuat Istilah Laki Ada yang namanya Kecepatan Rata-rata Ada yang namanya Kecepatan Sesaat Apalagi itu Ini saya tulis Kecepatan itu Ada yang namanya Kecepatan Rata-rata Ada yang namanya Kecepatan Sesaat Kemudian Kelajuan juga Ada yang namanya Kelajuan Kalau kelajuan Ada yang menyebut Rata-rata Ada yang Tidak disebut Kelajuan saja Tidak masalah Tidak saya kasih Ini Tidak saya kasih Tidaknya Kelajuan Tapi kalau Kecepatan itu Sering dibedakan Antara Kecepatan Rata-rata Dan kecepatan Sesaat Meskipun Kelajuan juga Boleh Kita ngomong Kelajuan Rata-rata Juga boleh Terus Kelajuan Sesaat Juga boleh Tapi Seringnya Kalau Kelajuan Kita lanjut Ke Kecepatan Terlebih dahulu Kecepatan Maaf Ini bentar Buat nulis Agak susah Kecepatan Kecepatan Rata-rata dulu Kecepatan Rata-rata dulu Kecepatan Rata-rata Itu adalah Perpindahan Dibagi Dengan Selang Waktu Jadi Kalau ada Pindah bergerak Tadi Dengan Suatu Lintasan Dari Sini Misalnya Sampai Kesana Perpindahannya Adalah Vektor Ini Vektor Ini Vektor Ini Yang warna Merah Ini Oke Kalau ini Titik A Titik B Seperti Tadi Delta R A Delta R B R A R B Ini A Ini B Misalnya Ini 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 Kalau Mau Lengkap Ya Delta R A B A T1 K T2 Satu T1 T1 T2 Kemudian Ini Pada Waktu T1 Ini Pada Waktu T2 Yang Namanya Kecepatan Rata-Rata Itu Biasa Dinotasikan Dengan Kecepatan V V Karena Rata-Rata Itu Saya Nulisnya Gini Kecepatan Rata-Rata Dari Waktu T1 Sampai T2 T1 Sampai T2 Kecepatan Rata-Rata Kayaknya Ada yang Merasa Agak Asing Dengan Notasi Seperti Ini Rata-Rata Mungkin Seringnya Pakai Gini Pakai Pakai Ini V Rata-Rata Atau Kebalik V Rata-Rata Vector Pakai Garis Atas Vector Kayaknya Gitu Yang Sering Dipakai Tapi Gak Bapa Supaya Lebih Kenal Dengan Notasi Notasi Yang Lain Saya Kasih Pakai Ini Pakai Ini Kecepatan Rata-Rata Kalau Saya Kasih Kiri Kanan Seperti Ini Kurung Bentuknya Seperti Ini Kiri Kanan Namanya Rata-Rata Kecepatan Rata-Rata Dari Waktu T1 Sampai Waktu T2 Ini Sama Dengan Kecepatan Rata-Rata Ini Adalah Delta R T1 Sampai T2 Perpindahan Itu Dibagi Selang Waktu Yang Dibutuhkan Dari A Sampai B Ini Misalnya Adalah Selama Delta T Dengan Delta T Apa Delta T Adalah T2 Min T1 T2 Min T1 Itu Adalah Delta T Sehingga Ini Boleh Saya Tulis Gini Jadi Kecepatan Rata-Rata Itu Adalah Perpindahan Dibagi Selang Waktu Dan Ini Itu Vektor Perhatikannya Delta R Itu Vektor Vektor Yang T Delta T Itu Skalar Maka Kalau Vektor Dibagi Dengan Skalar Hasilnya Adalah Vektor Maka Kecepatan Rata-Rata Disini Adalah Termasuk Jenis Besaran Vektor Jelas Ya Kemudian Kekelajuan Dulu Kelajuan Kelajuan Kita Masih Pakai Gambar Yang Ini Gambar Ini Misalnya Panjang Lintasan Dari Sini Yang Saya Kasih Warna Hijau Sampai T2 Itu Misalnya Adalah Delta S T Misalnya Adalah Delta S T1 Sampai T2 Artinya Adalah Lintasan Panjang Lintasan Yang Ditempuh Dari Waktu T1 Sampai Waktu T2 Maka Kelajuan Ini Gak Ada Notasi Khusus Kalau Kalau Saya Mau Pakai V Biasanya V Dipakai Untuk Kecepatan Saya Pakai Langsung Kelajuan Ini Kelajuan Itu Saya Tulis Kelajuan Dari A Dari T1 Sampai T2 Tadi A Sampai B Dari A Sampai B Sampai T2 Itu Adalah Delta S T1 Sampai T2 Dibagi Dibagi dengan Delta T Selang waktu yang diperlukan Itu adalah Kelajuan Tidak sama dengan Kecepatan Kalau Kelajuan Delta S ini kan Panjang lintasan Panjang lintasan Maka ini adalah Skalar Delta S ini Skalar Dibagi skalar Maka hasilnya adalah Skalar Maka Kelajuan termasuk Besaran skalar Bukan besaran Vector Berikutnya Saya mau ngomong Tentang Kecepatan Sesaat Maaf ini Sulit sekali Buat nulis Nggak tahu Mungkin layarnya Lagi agak licin Sekali Kecepatan Sesaat Apa bedanya Dengan kecepatan Rata-rata Ingat ya Kecepatan itu Vector Kalau Kelajuan itu Skalar Ini juga Vector Kecepatan Sesaat itu Vector Tapi apa Bedanya dengan Kecepatan Rata-rata Mungkin di SMA Kita kenal Ada kecepatan Sesaat Ini dikasih Soal misalnya Gini Tentukan Kecepatan Mobil atau Motor pada Waktu T Sekian Pada waktu Detik kedua Tentukan Kecepatan Bola Yang bergerak Dengan lintasan Parabola Pada waktu T Sekian Sekon Pertanyaannya Kalau kita Ngomong kecepatan Itu kan Pasti Kecepatan Adalah Perpindahan Dibagi Dengan Selang Waktu Kalau yang Namanya Selang Waktu Mungkin Nggak Selang Waktu Itu Hanya Di Satu Waktu Saat Detik Kesekian Nggak Mungkin Yang Namanya Selang Waktu Pasti Detik Kesekian Sampai Detik Kesekian Itu Baru Ada Selang Waktu Tapi Kalau Satu Detik Saja Detik Kesekian Yang Nggak Ada Selang Waktu Lalu Gimana Maksudnya Kalau ada Soal Disuruh Mencari Kecepatan Pada Waktu Detik Kesekian Itu Maksudnya Apa Ternyata Yang Diminta Adalah Kecepatan Sesaat Kecepatan Sesaat Itu Tidak Hanya Di Satu Waktu Itu Misalnya Orang Diminta Mencari Kecepatan Mobil Pada Detik Ketiga Itu Maksudnya Adalah Kecepatan Mobil Itu Dari Detik Ketiga Sampai Sedikit Setelah Detik Ketiga Karena Kalau Nggak Ada Selang Waktu Seperti Itu Yang Jadi Kecepatan Tapi Sedikit Itu Berapa Sedikit Itu Sangat Sedikit Sekali Mendekati Nol Nanti Pakainya Limit Itu Namanya Kecepatan Sesaat Kecepatan Pada Waktu Sesaat Berapa Dari Detik Ketiga Sampai Sedikit Setelah Detik Ketiga Sedikit Sedikit Sekali Yang Nggak Bisa Ditulis Dengan Bilangan Nanti Pakainya Harusnya Limit Itu Namanya Sesaat Jadi Kalau Ada Benda Bergerak Dengan Lintasan Seperti Tadi Misalnya Pada Waktu T T Tentu Dia Ada Disini Pada Waktu T Saya Sekalian T 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 Kemudian Yang Namanya Kecepatan Harus Perpindahan Perpindahan Dari T Sampai Sedikit Setelah T Ini Sebenarnya T 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 dengan T ya sorry jika dengan titik ini misalnya titik apa ya titik A atau titik apa misalnya disini maka kalau disini ya kejauhan disini masih kejauhan gitu ya dia harus sangat dekat dengan T didekatkan sangat dekatnya itu sangat dekat sekali sampai nggak bisa digambar tapi kalau bisa digambarkan saya nggak bisa bahas akhirnya tetap saya gambar gitu ya sedikit ini faktor ya ini faktor ini faktor karena gambarnya kecil susah faktor ini ujungnya disini W dari T itu sampai sedikit setelah T ini ada yang namanya delta juga ini jelek gambarnya gila saya ulang gambar faktornya sedikit ini sedikit sekali ya panjangnya faktor ini adalah biasanya kan delta R ya perpindahan oke lah saya tulis delta R nggak apa-apa sementara delta R nanti berubah delta R dan untuk menempuh delta R itu dia butuh waktu delta T untuk menempuh delta R ini dia butuh waktu delta T tapi karena delta R nya itu kecil sekali ya butuh waktunya ya sangat singkat sekali gitu ya delta T nya itu kecil sekali sehingga kecepatan tadi kan delta R dibagi delta T tapi delta T nya kecil sekali ditulis sebagai limit gitu limit ketika delta T nya itu kecil sekali mendekati 0 jelas ya limit delta T menuju 0 delta R dibagi delta T itu adalah kecepatan yang sesaat itu jelas ya delta R dibagi delta T seperti biasa tapi di ratanya mendekati 0 saya tulis sebagai limit dan sekarang nggak pakai kecepatan rata-rata saya pakainya langsung V itu V V di saat waktu T saya tulisnya gini kecepatan pada waktu T maksudnya adalah pada waktu T sampai sedikit setelah T yang nggak bisa diomongkan itu itu adalah limit delta T menuju 0 delta R menuju delta R per delta T dan ini kalau misal sudah belajar kalkulus tapi ini baru nanti ya kalkulusnya itu pas di membahas tentang turunan nanti itu dibahas sekian oke bentuk ini itu tidak lain adalah turunan R terhadap T sehingga ini ditulis sebagai DR per DT turunan R terhadap T maka rumus kecepatan sesaat itu adalah turunan turunan posisi R terhadap T jadi R nanti itu dikasihkan fungsi T pada bentuknya misalnya gitu jadi pada waktu T sekian R nya adalah disini pada waktu T sekian R nya adalah ini kan seterusnya oke ya maka nanti kalau mau mencari kecepatan V T itu adalah turunan R terhadap waktu selesai ya atau yang tadi delta R ini kalau saya mau tulis sebagai DR itu boleh kenapa karena saking kecilnya ditulis sebagai DR delta T juga boleh tulis sebagai DT jadi apa itu DT DT itu sebenarnya adalah delta T cuman karena dia kecil sekali mendekati 0 oke ya bisa ditulis sebagai DT DT itu ya ngomong aja DT adalah delta T yang kecil sekali sebutan lain untuk delta T yang kecil sekali menuju 0 disebut sebagai DT dan delta R itu adalah perpindahan yang kecil itu disebut sebagai DR sehingga DR per DT ini sebenarnya benar-benar pembagian DR dibagi dengan DT gitu cuma pembagian untuk DT itu yang delta T yang kecil sekali itu dan itu tidak lain adalah turunan sehingga nanti kita bisa mengerjakan kecepatan sesaat itu menggunakan turunan sudah bisa turunan ya waktu SMA ya jadi kalau ada misalnya dikasihkan RT misalnya ini misalnya RT adalah 2T kuadrat misalnya gitu 2T kuadrat I plus plus 4J misalnya gitu lah ngomong saya nah kemudian V itu adalah turunan posisi terhadap waktu maka pada waktu T tertentu kecepatannya adalah ini diturunkan maka menjadi ini menjadi turunkan menjadi 4T I ya plus 4 diturunkan hasilnya adalah 0 maka V kalau kasusnya seperti ini ya itu V nya adalah VT nya adalah 4T I plus 0J gak usah ditulis karena plus 0J itu kan 0 ya 4T I gitu jelas ya tapi ingat ya bahwa rumus cepat turunan yang biasa kita hafalkan dari SMA itu bahwa 2T kuadrat kalau diturunkan hasilnya adalah 4T gitu ya itu itu rumus cepat ya itu rumus cepat tapi turunan yang asli itu adalah mengerjakan limit seperti ini tadi limit oke ya maka rumus aslinya itu limit dan itu adalah D R dibagi D T dibagi cuman karena jelasnya kecil mengerjakan aslinya menggunakan limit tapi kalaupun dikerjakan dengan cara cepat tadi 2T kuadrat diturunkan menjadi 4T misalnya ya gak masalah tetapi harus disadari bahwa itu sebenarnya adalah limit gitu ya nanti akan dibahas lebih jauh itu tentang limit itu dan turunan ya itu di kalkulus tentang hakikat turunan sebenarnya apa setelah kita ngomong kecepatan sesaat bagaimana dengan kelajuannya kalau kita hanya memperhatikan lintasan yang penggalintasan yang kecil sekali ini yang ini ya lintasan dari titik ini ke titik yang sedikit setelah ini tadi yaitu yang panjangnya yang vektornya dituliskan sebagai delta R ini panjang lintasan dari titik ini ya ke titik ini yang dekat dengan itu itu panjangnya berapa kalau lintasan kayak gini kalau delta R nya itu panjang saya gambar gini ya saya gambar lagi ada lintasan kalau delta R nya itu ini ini delta R maka delta R dengan delta S itu gak sama karena delta S nya kan ini 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 delta S kemudian delta R nya itu yang vektor ini vektor ini lihat ya saya mau ngomong panjangnya delta R itu berapa sekian ini ya sekian inilah sampai ujung vektor maksudnya ya sekian ini itu adalah panjangnya delta R ini saya tulis panjangnya delta R itu sepanjang vektor itu tapi kalau panjangnya delta S itu adalah yang warna merah ini panjangnya lintasan atau jarak dari sini ya titik ini ke titik ini itu jaraknya adalah delta S ini sedang panjang atau besar perpindahannya adalah delta R di dalam ini ya garis tegak kiri kanan ini ya namanya besar perpindahan ini perpindahannya vektor ini besar perpindahan itu skalar kemudian jaraknya juga skalar jarak tidak sama dengan besar perpindahan oke tapi kalau kita ngomong kecepatan sesaat yang jaraknya itu kecil sekali kecil sekali paham ya yang jaraknya jaraknya kecil sekali dan perpindahannya juga kecil sekali perpindahannya cuma sekian gitu dari titik ini ke titik sedikit setelah ini disini misalnya dari sini ke sedikit setelahnya disini misalnya itu perpindahannya delta R nya kecil sekali maka delta S nya dianggap sama dengan delta R paham? ini kalau jauh gini itu delta R dengan delta S tidak sama tapi kalau untuk titik yang berdekatan sekali di kurva ini di kurva ini titik yang berdekatan sekali maka delta S nya dianggap sama dengan delta R delta R ini ya maksudnya panjangnya ya panjang panjang delta R maksudnya atau besar perpindahan itu dianggap sama dengan delta S sehingga kecepatan sesaat kalau dicari besarnya besar kecepatan sesaat ini besar kecepatan sesaat itu berarti besarnya V ini yaitu di R per DT di cari besarnya gini misalnya itu tidak lain adalah kelajuan kenapa? karena besarnya perpindahan dianggap sama dengan besarnya perpindahan dianggap sama dengan jarak itu kalau untuk perpindahan yang kecil paham ya? sehingga begini besarnya DR tadi itu delta R ya sebenarnya tapi kecil maka saya tulis DR ini besarnya DR dibagi dengan selisih waktu DT ini sama juga saya tulis dengan seperti ini DR per DT dan ini tidak lain adalah besar kecepatan itu besar kecepatan dan besar kecepatan tidak lain adalah dalam hal ini sama dengan kelajuan kenapa? karena ini tadi ini dianggap sama dengan delta S atau DS dianggap sama sehingga ini dibagi dengan DT jadinya adalah kelajuan oke supaya lebih jelas saya ngomongnya gini ada saya rangkum dengan kata-kata ya ada kecepatan namanya kecepatan rata-rata ada juga kecepatan namanya kecepatan sesaat oke ada yang namanya kelajuan kalau kita ngomong dua titik yang berjauhan maka besarnya kecepatan tidak sama dengan kelajuan tapi kalau kita ngomong besar kecepatan sesaat ya maka besar kecepatan sesaat itu sama dengan kelajuan jelas ya besar kecepatan rata-rata kalau jauh itu tidak sama dengan kelajuan tapi besar kecepatan sesaat itu sama dengan kelajuan besarnya perpindahan kalau titiknya berjauhan tidak sama dengan jarak tapi besarnya perpindahan kalau kecil sekali ya mendekati 0 dianggap sama dengan jarak yang kecil sekali tadi mendekati 0 demikian juga seterusnya nanti ada yang namanya apa namanya kecepatan kecepatan ada yang namanya percepatan rata-rata ada yang namanya percepatan sesaat jadi kalau percepatan rata-rata kalau ada benda bergerak dari ini ya dari a ke b misalnya gitu yang namanya percepatan rata-rata itu adalah kecepatan di b ini ada kecepatan vektor ya saya tulis gini ada kecepatan di b dikurangi kecepatan di a kemudian dibagi dengan selang waktu kalau lagi kan rb min r a dibagi selang waktu itu adalah kecepatan kalau sekarang kecepatan di b dikurangi kecepatan di a dibagi selang waktu itu adalah percepatan rata-rata maka ada yang namanya percepatan rata-rata saya tulis gini a percepatan rata-rata dari t1 sampai t2 dari t1 sampai t2 itu sama dengan v saat t2 dikurangi maaf ya menulisnya agak susah dikurangi v saat t1 dibagi dengan delta t atau gampangnya nulis ya ini adalah delta v ini vektor ya sorry kurang atau kalau mau lebih ini ya gini a rata-rata dari t1 sampai t2 itu adalah delta v dari t1 sampai t2 dibagi dengan delta t ingat ya ini ya yang atas ini itu tidak lain adalah kurang vektor ya sorry vektor ya yang atas ini itu adalah v t2 dikurangi v saat t1 namanya percepatan rata-rata dan seperti tadi juga yang namanya percepatan sesaat a pada waktu t atau percepatan sesaat itu adalah status limit dulu ya limit delta t menuju 0 kecil sekali delta v dibagi dengan delta t dan ini sama juga dengan kalau kita menulis a kita buat nulis susah at itu sama dengan dv per dt biasanya orang menulis turunan itu menggunakan dot biasanya orang menulis turunan itu menggunakan dot di atas huruf bukan perkalian dot lah ya jadi kalau ada kecepatan v biasanya dr per dt itu biasa ditulis sebagai r dot gitu jadi r dot atas ini itu maksudnya adalah dr per dt kemudian percepatan sesaat ya itu adalah dv per dt biasa ditulis sebagai v dot atas oke ya sekedar penjelasan bahwa saya kasih t disini atau enggak itu sebenarnya cuma pelengkap ya ini enggak ditulis enggak apa-apa tapi untuk melengkapi ya kalau mau jelas ini adalah A waktu T ini saya kasih gini juga boleh tapi enggak harus oke demikian juga seperti indeks T1 sampai T2 yang bawah tadi itu bukan kewajiban ya itu untuk memperjelas saja walaupun enggak juga enggak apa-apa enggak ditulis oke ya video ini sebenarnya sampai sini saja kalau sampai ke GLB GLBB dan seterusnya itu hanya kasus-kasus khusus kalau ini sudah paham ini gampang nanti juga terkait dengan hukum Newton hukum Newton 1,2,3 yang lebih kepake adalah 1,2 itu sering kepake untuk membahas gerak tapi poinnya adalah kalau kita ngomong GLB itu nanti kecepatannya itu tetap atau A nya itu 0 gitu kalau kita ngomong GLBB itu percepatannya yang tetap gitu tapi konsepnya kan sesuai yang di awal tadi kemudian kalau misal kita ngomong GLB itu kecepatannya tetap berarti percepatannya 0 kemudian kalau GLBB itu percepatannya tetap mengatakan percepatan tetap dan percepatan 0 itu dapatnya dari mana nah itu nanti nyambungnya ke dinamika ya bukan yang kinematika tapi ke dinamika juga yaitu melibatkan yang namanya gaya kita masuk ke hukum Newton ah gak jadi saya tutup ya saya tambahkan sedikit ya maaf jadi hukum Newton yang paling sering dipake nanti adalah hukum Newton 2 yaitu F sama dengan MA MA kalau percepatannya itu 0 maka gayanya juga 0 gitu ya kalau percepatannya tetap berarti gayanya juga tetap dan seterusnya maka sebenarnya kita hanya memanfaatkan rumus ini F sama dengan MA dan rumus yang ini dengan kaitan antara R, V, A gitu ya posisi kecepatan percepatan dan hukum Newton kalau mau lengkap ya hukum Newton 1 dan 3 juga ikut ini kan hukum Newton 2 hukum Newton 2 dan hanya dengan ini ya ini dan ini itu sebenarnya sebenarnya sudah cukup untuk menjadi dasar di pembahasan di gerak apapun baik itu GLP GLPP melingkar gerak parabola dan lain-lain kuncinya hanya di sini dan di sini catat ya kuncinya hanya ada di kaitan antara R, V, A itu dengan hukum Newton hanya ada di situ kuncinya hanya dua itu cuma nanti pada praktiknya kan penerapannya itu bisa panjang gitu tapi kalau ini sudah paham Insya Allah ke depan sudah lancar oke itu sampai sini videonya terima kasih kalau belum paham boleh ditanyakan ya boleh ditanyakan boleh via grup WA boleh JAPRI terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh